Intro Halo semuanya, kembali lagi di channel gue Agung Bayo 025 Soya teman-teman Akhirnya, Honkai Staril ada yang bisa kita bahas teman-teman ya Bot Hill Bot Hill Bot Hill Ya, karakter baru yang akan rilis nanti di fase 2 Teman-teman, kalau lebih tepatnya tanggal 29 Sudah rilis untuk official kit Dan sudah ada video creator server Jadi buat yang mau nonton lebih full atau lebih detail Ntar gue kasih di deskripsi ya Link-link video creator server Supaya kalian bisa lebih dalam melihat bagaimana performa Bot Hill di in-game nanti Tapi sekarang kita bahas official kitnya aja yang dibahas di Oyo Lab teman-teman ya Setidaknya ada yang kita bahas karena lagi dead quick teman-teman ya Let's go! Bot Hill Karena yang nanya juga banyak setiap live stream Teman-teman gimana Bot Hill? Bot Hill worth it apa enggak? Bot Hill single target masih oke nggak dipakai bang? Mari kita bahas guys ya Bot Hill DPS single target baru yang rilis nanti di fase 2 Let's go! Oke sudah ada di Oyo Lab teman-teman Seperti biasa linknya udah gue taruh di deskripsi yang ngebaca sendiri ya Preview karakter Bot Hill Gue lupa gue kira biasanya kan hamin 3 hamin 4 tapi semenjak ada creator server hamin seminggu tuh udah dirilis untuk preview karakternya guys ya Gue kira masih 2 hari lagi keluarnya Tapi nggak apa-apa kita bahas sekarang aja Bot Hill ya Dengan path hunt dan juga elemen fisikal jujur aja path hunt semakin kesini tuh semakin jarang diminati guys ya Karena fokusnya yang cuma ke single target aja Tapi ingat di 2.3 nanti sudah di spill kalau bakal ada endgame konten baru Yang harapan kita semua sih itu meningkatkan penggunaan dari karakter hunt ya Supaya dia juga ada fungsinya Karena sekarang terkesan karakter hunt tuh yang paling dikit dapat benefit di endgame konten ya Destruction mostly kepake di MOC Erudition mostly kepake di Pure Fiction Kalau karakter hunt ini kesannya jadi kayak udah abis masanya gitu Jadi kalau ada endgame konten baru yang meningkatkan karakter tipuhan atau single target Menurut gue tuh bakal jadi bagus banget temen-temen ya Tapi kita tunggu aja itu nanti di 2.3 Sekarang mari kita bahas buat kit dari Bot Hill temen-temen ya Bot Hill adalah karakter tipe DPS yang ahli dalam melawan musuh Selama bertempur Bot Hill akan memperoleh kemampuan yang kuat Jadi ada self buff Setelah memenangkan pertempuran Bot Hill akan mendapatkan efek buff yang dapat diwariskan Selain itu ulti dan tekniknya dapat menambahkan physical weakness pada musuh Bisa implant weakness guys ya Gak kayak Silver Wolf yang gacha Ini selalu physical Nice Oke kita bahas dari material upgrade-nya dulu temen-temen ya Jadi kalian butuh ini semua buat naikin karakternya Jangan salah pre-farm temen-temen ya Kita langsung bahas dari basic attack dan enhanced basic attack Untuk basic attack standar ya Dan untuk enhanced basic attack dia juga tetap ke single target Tapi dengan damage dan pengurangan toughness yang lebih besar aja Jadi hitnya lebih banyak temen-temen ya Dan enhanced basic attack ini tidak akan menambahkan skill point Dan hanya bisa menargetkan target musuh yang berstatus stand off Berstatus stand off ini apa? Mari kita bahas guys Jadi berstatus stand off ini ada hubungannya sama skillnya dia Yang bisa menargetkan satu musuh Yang dimana kalau kalian targetkan musuh tersebut akan memasuki status stand off Yang membuat basic attacknya si bot hill menjadi enhanced basic attack Kepada target tersebut Jadi ini tuh yang ada di special program guys ya Yang ngajak duel musuhnya Jadi skillnya bot hill bisa ngajak by one musuh temen-temen ya Dan durasinya akan kurang 1 setiap gilirannya bot hill Dalam status stand off atau dalam mode duel ini Musuh akan kena town sama bot hill Dan juga either bot hill atau target yang ditargetkan sama skillnya bot hill Itu mendapatkan efek meningkatkan damage yang diterima Yap jadi either dari bot hill atau dari musuhnya Sama-sama dapat meningkatkan damage yang diterima Jadi ya literally by one temen-temen Dan ketika target tersebut di kalahkan Atau terkena weakness break Bot hill akan mendapatkan satu pocket trick shot atau buff temen-temen ya Dan menghapus status stand offnya Jadi skillnya cukup menarik guys Yang ngajak by one musuh Either musuh atau bot hill meningkatkan damage yang diterima Dan dari skillnya ini bisa membuat bot hill memasuki enhanced basic attack Very nice Menarik sih sebenarnya guys ya Tapi memang ya single target banget sih ya Oke kita masuk ke ultimate Yang dimana animasinya keren banget ya Jadi gambar buronan itu akan menyesuaikan sama musuh yang dikenakan ulti dari bot hill Dan yap ultinya juga single target Literally ini single target semua guys ya Basic attack, skill, ulti Semuanya single target Tidak ada multi target sama sekali ya Yang dimana ultinya bisa menambahkan physical weakness pada satu musuh yang ditargetkan Berlangsung selama sejumlah giliran Juga mengakibatkan physical damage pada target tersebut Dan juga menunda aksi ya Jadi ada delay, implant weakness, physical weakness, dan ngasih damage juga Sebenarnya implant weakness yang menarik guys Karena kalau kalian lihat di creator server ya Bot hill ini bakal fokusnya main break Dan break itu akan sangat terbantu ketika target musuh itu memiliki weakness yang sama sama karakter kalian ya Kalau nggak memiliki weakness yang sama Mengaktifasi super break damage dari MC Harmony juga susah guys ya Jadi dengan adanya menambahkan physical weakness ini Yang jelas bahkan sangat mempermudah memaksimalkan bot hill kalian ya Very nice, very nice Oke masuk ke pasif ya Ini ada hubungannya dengan pocket trick shot tadi Yang dimana menambahkan buff dari si bot hill ya Ada di bagian bawahnya teman-teman ya Ini adalah pocket trick shot atau self buff dari si bot hill Yang dimana setiap lapis pocket trick shot akan meningkatkan pengurangan nilai toughness Jadi mempercepat penghancuran toughness musuh yang diakibatkan dari enhanced basic attack Dapat ditumpuk hingga 3 lapis Jika target sudah berstatus weakness break saat enhanced basic attack dilakukan Maka berdasarkan jumlah lapisan pocket trick shot akan mengakibatkan tambahan break damage pada target Berdasarkan physical break damagenya bot hill Jadi memang fokusnya itu dari break damage semua teman-teman ya Dan juga maksimal toughness yang masuk dalam perhitungan break damage ini Tidak dapat melebihi sejumlah kelipatan tetap dari pengurangan nilai toughness Yang diakibatkan basic attack school crush first Jadi perhitungan defaultnya masih pakai basic attack ya Setelah memenangkan pertempuran Pocket trick shot juga dapat disimpan untuk pertempuran berikutnya Uh, really? Oke, jadi setelah memenangkan pertempuran Pocket trick shot itu gak langsung hilang ya Tapi bisa disimpan untuk pertempuran berikutnya Very nice Oke, teknik biasanya kita bahas terakhir Tapi kita bahas sekarang aja Karena ini ada hubungannya sama in-game battle ya Setelah menggunakan teknik Saat melancarkan skill untuk pertama kalinya Itu langsung menambahkan physical weakness juga Sama dengan ultimate-nya Berlangsung selama sejumlah giliran Ini bagus banget teman-teman Jadi di awal pertempuran Kalaupun musuh gak punya physical weakness Dari awal banget bot heal bisa naruh physical weakness Yang jelas akan membantu battle kalian dari awal pertempuran teman-teman ya Oke, kita masuk ke trace-nya dia Yang pertama adalah ghost load Meningkatkan crit rate dan crit damage karakter ini Peningkatan crit rate dan crit damage didasarkan pada break effect Both heal dan peningkatan memiliki batasan Dan ini masuk dari pasif ya It means akan nyala terus Jadi semakin tinggi break effect bot heal Semakin besar juga peningkatan crit rate dan crit damage-nya Jujur aja kayaknya Tapi damage dari bot heal itu akan terasa banget Ketika kalian melaksanakan super break damage Atau break damage dari bot heal ya Di creator server juga rata-rata Creator semua pada bikinnya Pake break build teman-teman ya Gak ada yang fokus ke crit rate dan crit damage Jadi emang bener-bener Mending saran gue sih maininnya break effect aja sih ya Untuk meta break sama MC Harmony Dengan super break damage mechanism Itu udah paling bagus sih menurut gue guys Jadi crit rate-create damage ya bonus-bonus Ketika lagi menuju menghancurkan toughness musuh ya Atau masuk dalam mode break Yang kedua above snakes Anjir above snakes ya Koboy banget nih Saat bot heal berada dalam status standoff Damage yang diterima bot heal dari target yang tidak berstatus standoff Akan berkurang Oke Jadi ketika dia lagi duel Ketika bot heal diserang sama target-target yang gak diajak duel Itu akan berkurang damage-nya Oke nice Meningkatkan sedikit sustainnya bot heal ya Nice lumayan Yang terakhir point blank Waduh PB Saat memperoleh pocket trick shot Ketika berada dalam status standoff Akan memulihkan energi Oke nice Efek ini akan tetap terpicu saat memperoleh pocket trick shot Yang melebihi batas maksimal Oke Ada energi regain juga teman-teman ya Ini bagus sih Dan ini dibutuhkan menurut gue Karena skill ini tidak dapat memulihkan energi Jadi ya ini bagus banget sih Dan dibutuhkan sama bot heal ya Supaya dia lebih cepat buat ulti teman-teman So ya guys itu dia bot heal ya Karakter single target yang fokusnya mind break Sekali lagi buat yang mau lihat Secara lebih utuh ya Penjelasan dan angka-angka detail dari bot heal Saran gue mending langsung nonton Untuk creator server aja Mereka jelasin lebih detail dan langsung di test teman-teman ya Karena gue gak dapet creator server Jadi gue gak bisa ngetest Tapi ya kita bahas dari official kit aja guys ya So ya itu dia buat karakter bot heal Gimana menurut kalian Masih mau gacha atau auto skip Mending nunggu firefly dan jet di 2 titik 3 Coba kalian komen di bawah guys ya Untuk karakter bot heal Gitu aja guys videonya Silahkan di like kalau suka Di like kalau gak suka Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya Thank you guys Bye bye